Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama saya dengan kejarotv nah kali ini aku akan membagikan tips ya jika lo teman-teman semuanya mau merekam video namun tidak ada microphone nah teman-teman bisa menggunakan HP ini sebagai inputnya jadi sebagai microphone pengganti mikrofon Nah bagaimana caranya jadi ikutin ya jadi caranya itu kita menggunakan aplikasi yang namanya w-mic nah pertama sekali di sini Hai teman-teman install aplikasi yang namanya w-mic ya ini w-mic yang ini aplikasinya nah aplikasi ini carinya di Playstore jadi dari teman-teman semua cari di Playstore aplikasi w-mic nah kemudian ini disambungkan menggunakan USB jadi supaya data transfernya lebih cepat ya pakai USB nah bisa juga menggunakan WiFi dan WiFi direct ya Nah jadi kita suhu kita buat di sini di sini ini ada browser-nya di sini kita harus install lagi yang namanya kliennya 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 klien Nah kita cari dulu ya w-mic eh eh oh mik nah jadi w-mic w-licing nah disini kita ada panduannya juga free microphone nah jadi di fiturnya ini komponen komponen komponennya tuh mic aplikasinya yang harus kita install kemudian ada kliennya kemudian ada virtual device-nya Nah kalau sudah kita install semuanya barulah kita bisa eh ini menggunakannya main feature wireless microphone Widow and close nah jadi sini ada penginstallernya di sini ini ada download and install dan ini dari plastornya nih untuk appstore nya nah ini kliennya kita harus install lagi ini klien ini untuk di PC nah kali ini install device driver jadi drivernya kita harus install lagi supaya dia terdetek nanti ya Nah jadi untuk mencetnya itu bisa di device manager ya di sini jadi gampang banget kalau misalnya enggak ada mic duit mau beli microphone gitu kan Nah kita bisa pakai HP nah ini suaranya lumayan jernih loh teman-teman semuanya hasilnya lumayan jernih di video dikejar TV itu rata-rata aku menggunakan ini microphone dari HP ini namun kalau pakai microphone bm800 yang pakai kondenser itu dia itu agak buram tapi kalau pakai HP ini emang bagus nah disini tinggal ikutin aja jadi kita harus mengenabelkan USB the booking ya Nah itu ada caranya gampang banget Nah kalau udah nanti dia bakalan terdeteksi sendiri misalnya di disini ya Wondersurfing Mora ini nah ini bakalan terdeteksi sendiri mikrofonnya Hai nah mikrofon wo itu artinya wo-mic jadi kalau udah ya gampang deh tinggal rekam-rekam-rekam rekam-rekam jadi nah jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk penginstalannya teman-teman mungkin sudah tahu ya kira kalau udah download aplikasi kliennya ini tinggal klik-klik nah cara menyambungkannya itu pertama teman-teman semuanya yang di sini Hai yang di sini wo-mic yang ini nah nih wo-mic-nya nah ini kita playkan dulu nah ini kan ada tombolnya dengan Nah kita playkan dulu baru nanti bisa colokkan ke situ Nah setelah itu di sini bagian sini ada connection nah ini baru dulu kita klik konek ini masih aktif ya karena ke lagi ngerekam masih aktif makanya dia ada tulisan diskoneknya aktif Nah jadi seperti itu nah disini kalau kita pakai WiFi di sini ada portnya ya bahwa disini cuman tiga menu nya jadi seperti itu aja menjadikan mikrofon HP 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 ini menjadi mikrofon dan suaranya jernis coy oke teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih kalau yang kurang ngerti silahkan tanyakan ya Nah biasanya untuk penginstalan kadang ada yang namanya error ya jadi kalau misalnya error nah coba tanyakan di bawah di kolom komentarnya nanti mudah-mudahan aku bisa menjawabnya Oke sampai jumpa dan terima kasih